Alright, selamat pagi semuanya. Semoga masih semangat ya. Dari tadi, dari pagi saya juga ngikutin dua sesi sebelumnya. Ada bapak-bapak ya, tadi disebutnya dipanggilnya bapak-bapak soalnya sama Jojo. Yang sangat inspiratif, saya belajar banyak. Hopefully you guys juga belajar banyak. Dan kita sampai nanti sore juga akan belajar banyak dari bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas gitu ya. Tapi mungkin sekarang saya akan presentasi, sharing lah ya. Bukannya berusaha untuk menggurui teman-teman semua, yoters semua. Saya akan presentasi, sharing mungkin nggak lebih dari, hopefully nggak lebih dari lima menit kalau bisa. Soalnya di sesi ini saya bareng sama Pak Samuel akan sharing mengenai literasi digital dan juga komunitas gitu ya. Tentang digital-an lah. Nah, oke, next. Saya akan ngomongin tentang bagaimana membangun komunitas yang berkelanjutan. Jadi saya ngomong di sini, sharing dalam kapasitas saya sebagai CEO dan founder-nya Yangon Top. Yangon Top sendiri lahir di tahun 2009, jadi 12 tahun yang lalu. Sekarang ini Yangon Top merupakan sebuah community organization yang ada di 24 kota. Kita punya pengurus lebih dari seribu orang di 24 kota tersebut. Dan kita sudah menginspirasi lebih dari 7 juta anak muda di Indonesia. Karena Yangon Top bukan cuma sebagai community organization, tapi kita juga menjadi sebuah holding company yang punya beberapa anak perusahaan. Di antaranya ada GDI Lab yang fokusnya ke UMKM. Kemudian ada Top Career yang fokusnya ke karir anak muda gitu ya. Kemudian ada B-Share fokusnya ke investasi anak-anak muda. Ada main game, nggak usah disebutin lagi itu apa, platformnya game nasional gitu ya. Dan kemudian juga ada Hipwi. Ini adalah medianya anak muda Indonesia. Nah jadi bayangin di sejak tahun lalu, saya nggak usah sebut dari tahun 2009 sampai 2019-nya, tapi di tahun 2020 aja sebelum COVID-19 nyerang Indonesia di bulan Maret itu Yangon Top di 24 kota melakukan sekitar lebih dari ratusan kegiatan offline. Kemudian sejak COVID-19 kita melakukan ribuan kegiatan online. Ribuan, bukan cuma puluhan, bukan cuma ratusan, tapi ribuan kegiatan online sejak dari April hingga sampai dengan Desember. Kita juga menggunakan beberapa platform digital ya, dari TikTok, dari Facebook, Twitter, Instagram, dan ke depannya kita akan fokuskan lagi bagaimana membuat konten-konten video yang akan kita lebih banyak lagi nanti kita posting di YouTube ya. Nah ini adalah glimpse sedikit tentang Yangon Top komunitasnya, dan ketika COVID menghantam pun kita nggak berhenti diem, tapi kita terus berinovasi. Nah nanti kita, saya pribadi sebagai founder dan CEO juga pengen belajar banget masukan-masukan literasi digital dari Pak Samuel nih ya di sini. Oke, next. Nah ini yang saya pengen ngingetin dulu gitu, bahwa unfortunately sejak tahun lalu, tadi saya juga udah bilang, kita, bukan cuma kita Indonesia ya, tapi seluruh dunia kita dihajar sama COVID gitu ya. Kemudian semua media paling banyak ngomongin tentang dunia usaha, ekonomi kita kena, pengusaha kesulitan, pekerja banyak yang kena PHK gitu. Tapi ada beberapa media juga atau topik yang mengangkat tentang peran komunitas. Kemudian di sini ada sosiolog UI yang menjelaskan bahwa pendekatan komunitas untuk atasi COVID itu bisa dibilang cukup efektif. Nah jadi makanya di Yangon Top National Conference kali ini saya membahasnya tentang bagaimana kita yuk sama-sama ngebuat komunitas yang bisa berkelanjutan. Jadi jangan kena COVID kemudian, ya mas Bilih, saya mesti gimana lagi nih gitu. Next. Nah ini tahun lalu lockdown. Jadi ketika COVID menghantam kita semua nggak boleh keluar rumah, kita semua ketakutan gitu ya, mudik juga dibatesin gitu. Nah sekarang ini detik saat ini pada saat kita melakukan apa, menyelenggarakan Yangon Top National Conference, kita kena PPKM darurat. Jawa, Bali, intinya nggak boleh keluar rumah sama sekali karena kasus COVID makin banyak setiap harinya gitu. Nah kemudian pasti teman-teman semua yuk terus pada nanya. Nah terus kemudian mas Bilih ngomongin tentang bagaimana membangun komunitas yang berkelanjutan. Ini makin nggak relevan dong mas Bilih gitu. Yang mas Bilih ngebangun Yangon Top bisa sebesar sekarang ini dari 2009 sampai dengan 2020 kan nggak ada COVID gitu kan. Nah sekarang dengan adanya lockdown tahun lalu, sekarang ini PPKM, entah sampai kapan kita harus waspada gitu. Nah itu semuanya tanda tanya. Jadi apakah masih relevan bagaimana kita ngebangun komunitas? Next. Ini adalah sebuah logo yang saya rasa hampir semua orang jadi tahu, yaitu Zoom. Yang tahun 2019 mungkin nggak banyak orang yang tahu gitu ya. Nah siapa di antara kita yang belum pernah menggunakan Zoom? Saya rasa yang udah ngikutin Yangon Top National Conference hari ini, saya rasa mungkin 99,9% udah pernah nyobain Zoom. Di sini yang saya mau angkat satu hal adalah COVID itu mempercepat digital penetration. Yang tadinya orang-orang dengan santai bisa bilang, aduh saya nggak ngerti deh, saya gap-tag Mas Bilih, aduh saya nggak bisa deh, saya gap-tag gitu. Kayaknya memberikan excuse terhadap dirinya untuk nggak mau belajar tentang digital. Nah sementara begitu COVID menghantam, nggak ada tuh lagi orang-orang yang bilang, aduh sorry ya saya diundang untuk meeting pakai Zoom, saya nggak ngerti, saya gap-tag. Kayaknya semuanya dipaksa untuk ngerti yang namanya Zoom. Jadi ini sesuatu yang baik. Nah, next. Ini adalah angka 431 ribu lebih jumlah komunitas yang terdaftar di Kemendagri sebelum COVID. Ada berapa jumlah komunitas di Indonesia? Saya rasa ada puluhan juta gitu ya. Yang sudah nggak beroperasi juga banyak banget gitu. Yang tidak terdaftar di Kemendagri juga mungkin banyak banget gitu ya. Nah, kenapa? Tapi angka ini bagus apa nggak? Menurut saya bagus banget. Indonesia itu negara gotong royong. Indonesia itu negara komunitas. Makanya penting banget untuk bagaimana Yoters ngerti cara berkomunitas dan kemudian gimana supaya bisa lebih mengembangkan komunitas-komunitasnya Yoters di luar sana supaya lebih bisa memberikan impact yang bermanfaat buat bangsa Indonesia. Next. It's all comes down ke simple equation seperti ini. Untuk komunitas ada lima hal yang harus kita perhatikan. Yang itu, yang nomor satu adalah purpose-nya harus jelas. Komunitas dibentuk untuk ngapain? Untuk menyelesaikan masalah apa? Kedua, pengen dibawa visinya seperti apa. Saya pengen bikin komunitas saya bisa beri impact bukan cuma untuk di Pulau Jawa, Mas Billy. Saya pengennya di seluruh Nusantara. Itu visinya. Kemudian, kalau tanpa tim, ya sama aja bohong. Masa cuma founder? Saya founder komunitas. Kemudian nggak ada timnya, nggak ada pengikutnya. Itu namanya bukan komunitas. Jadi, tim itu penting. Yang keempat, konsistensi. Kita harus tahu arahnya mau ke arah kemana. Kemudian, yang namanya community, berkomunitas itu ada naik turun. Jangan give up. Yang terakhir, but also very important adalah kolaborasi. Kita harus kolaborasi dengan komunitas lain, organisasi lain, company lain, brand lain, dan siapapun itu. Yang punya purpose dan visi yang sama. Untuk founder dan tim, nomor satu harus terus belajar. Tadi di opening remarks, opening speech, Mas Alex juga bilang kita harus mau terus belajar. Kedua, nggak gampang nyerah. Yang ketiga, juga nggak kalah penting adalah berjejaring. Next. Nah, ini saya pengen ngasih tahu bahwa mungkin teman-teman Yoters yang udah fanatiknya Yoters, yang on top dari lama, udah tahu bahwa kita berusaha untuk semaksimal mungkin ngebikin yang namanya social media, rumahnya, komunitas Indonesia, udah bertahun-tahun. Nggak gampang bikin yang namanya aplikasi. Yang on top sudah ngeluarin investasi ini lebih dari, hitungannya udah miliaran rupiah. Karena apa? Karena kita, ya itu tadi, yang on top nggak bisa berdiri sendiri, yang on top sebagai komunitas pengen ngajakin lebih banyak komunitas lain untuk bergabung, supaya kita bisa bareng-bareng, ada COVID, ada apapun, kita terus bisa jalan. Lewat apa? Lewat digital. Lewat aplikasi. Makanya di sini, semua fitur yang kita pikirin perlu untuk komunitas, itu ada di social koneks. Ada as mentor. Di situ mentor-mentornya keren-keren bisa nanya dan dijawab langsung, nggak sama PA-nya, nggak sama sekretarisnya. Kemudian ada community, yang tadi saya bilang, bisa berkolaborasi. Kemudian ada podcast, ada artikel, ada trivia quiz-nya, gitu ya. Dan juga ada chat-nya. Jadi bisa saling komunikasi. Nah ini, social koneks diciptakan untuk menjadi rumahnya komunitas Indonesia. Next. Nah, yang on top juga peduli dengan UMKM. Memiliki UMKM banyak yang ngerasain kesulitan. Ini adalah tempatnya untuk saling curhat, saling berjejaring, supaya bisa maju bareng-bareng. Intinya, fitur-fiturnya sama seperti social koneks, tapi artikel, podcast, segala macamnya kita cater khusus untuk para pengusaha UMKM. So, my last slide, next. Platformnya udah ada, dibuat 100% oleh anak-anak bangsa untuk komunitas Indonesia. Ayo kita saling terkoneksi, saling belajar, dan bangun Indonesia lewat komunitas. Thank you so much. Wow, keren banget ya. Bangun Indonesia lewat komunitas. Thank you, Mas Billy. Nah, seperti yang tadi sudah aku janjikan, ada satu narasumber, yang langsung saja akan aku panggil Pak Samuel Eberjani Panggerapa, selaku Direktur Jandal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Halo, Pak Samuel. Pak, mohon maaf masih di-mute, Pak. Oke, sorry. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Halo, Pak. Halo, Pak. Tadi kalau misalnya kita sudah simak presentasi dari Mas Billy Bun soal bangun Indonesia lewat komunitas, dan pastinya komunitas itu berperan penting untuk literasi digital, nih. Nah, kenapa sih, Pak, pentingnya literasi digital? Dan kira-kira apa yang harus dimenahi mengenai literasi digital di Indonesia, terutama untuk generasi muda? Ya, terima kasih atas undangannya, terutama. Tadi aku menyimak sekali apa yang ditandakan di Bun, Billy Bun. Jadi, teklannya hampir sama, tuh. Kalau di Kominfo, teklannya sebelum saya menjawab, ya. Teklannya di Kominfo, Indonesia terkoneksi, makin digital, semakin maju. Tadi kan, tadi juga ngomong koneksi, bagaimana kita mengkoneksikan di antara kita. Nah, terkait literasi digital. Kenapa penting sekali? Jadi, transformasi digital itu tidak bisa dielakkan. Dan kita lihat hasil survei-survei yang dilakukan terhadap Indonesia, itu indeks ICT readiness kita itu sangat rendah. Ini perlu ditingkatkan. Kalau ini rendah nanti, pada proses transformasi, kita hanya jadi penonton. Padahal dalam proses transformasi itu, kita semua harus jadi pelakunya. Jadi, kita waktunya untuk itu perlu menyiapkan diri kita. Mengetahui apa sih ruang digital itu. Apa sih yang kita bisa lakukan. Bagaimana sih kita meningkatkan produktivitas di ruang digital. Bagaimana kita menghindari dari, apa namanya, ekses-ekses negatif. Dari penipuan, radikalisme rekrutmen, banyak hal lagi lah. Ada yang bullying, texting, banyak sekali masalah-masalahnya. Nah, itu kalau kita meningkatkan literasi masyarakat, masyarakat ini akan bisa membangun benteng pada dirinya sendiri terhadap ekses-ekses negatif yang timbul dalam proses transformasi digital. Nah, bagi anak muda yang belum, perlu dimeningkatkan kriterasinya. Bagi yang sudah, tolong ajarin juga lingkungan sekitarnya, keluarga kita, ibu kita, bapak kita, kepanakan kita, nenek kita. Nah, ini supaya proses literasi ini berjalan dengan baik dan semua orang Indonesia melek digital. Ini kan ada suatu ruang baru. Jadi, ruang baru ini perlu diingat. Diingat ini bukan kita berpindah dari ruang fisik ke ruang digital. Tapi, realitas kita menjadi berkembang. Yang tadinya hanya di ruang fisik, sekarang ada juga realitas kita di ruang digital. Jadi, manusia modern yang sekarang ini, realitasnya bukan hanya kejadian di ruang fisik, tapi kejadian di ruang digital sudah juga menjadi realitasnya. Dan ini sudah dideklarasikan oleh negara. Mungkin teman-teman tahu undang-undang ITE hanya sebatas pencemaran damada, baiklah, atau penghinaanlah. Padahal undang-undang ITE itu adalah bentuk deklaratif dari negara bahwa aktivitas kita di ruang digital itu sama sahnya dengan aktivitas kita di ruang fisik. Seperti kita bisa berjualan, bersantivitas, segala macam. Dan itu, kalau itu sama dengan di ruang fisik, konsekuensinya pun sama. Kalau kita bermasalah dengan hukum, kita akan keterjerat dengan hukum. Nah, itulah perlu kita meliterasi, khususnya anak-anak muda. Jadi, jika selain tadi bisa meningkatkan proyektivitasnya, tapi juga mengetahui rambu-rambu apa saja yang harus diperhatikan, dalam beraktivitas di ruang digital. Oke. Thank you, Pak Sam. Nah, aku kembali lagi ke Mas Billy Boone. Tadi sempat mention bahwa komunitas itu nggak boleh gibah. Nah, tapi gimana komunitas itu harus produktif? Tapi gimana sih, Mas Billy, caranya supaya komunitas ini manggih secara finansial dan tentunya bisa berkembang? Nah, itu dia. Jadi, memang banyak banget tadi saya sebut ya. Mungkin di Indonesia itu ada jutaan, mungkin belasan juta, puluhan juta komunitas gitu. Tapi komunitas yang nggak bisa survive juga banyak banget gitu. Sebenarnya, not necessarily harus kita ngomongin mengenai modal atau uang dan seterusnya. Karena saya juga tahu banyak komunitas yang di luar sana masih bertahan dan semuanya berbasis volunteer dan seterusnya gitu. Nah, tapi yang paling penting adalah purpose-nya dan visinya jelas dulu, Siska. Kemudian, apa, itu disampaikan ke timnya, kemudian secara konsisten dilakuin, kemudian yaudah itu seharusnya bisa bergulir terus gitu. Kalau ngomongin, saya berbicara dengan seperti yang ngetop detik ini gitu ya, kenapa yang ngetop sekarang ini bisa secara community organization-nya bisa sustain gitu? Of course, karena bantuan-bantuan dari kolaborasi dari brand-brand besar gitu. Contohnya hari ini, sebuah komunitas organization bernama Yang Ngetop bisa bikin Yang Ngetop National Conference secara masif seperti sekarang ini gitu. Kenapa? Karena disupport fully oleh siapa? Oleh BRI, oleh Astra gitu. Dan kita sudah partneran selama bertahun-tahun gitu. Kenapa mereka pengen men-support Yang Ngetop? Karena dari awal lahirnya Yang Ngetop sampai detik ini, kita purpose-nya jelas, visinya jelas, dan kita melakukan semuanya itu secara konsisten. Nah, itu yang tadi saya bilang. Reputasi, integritas, image-nya Yang Ngetop, itu nggak pernah melenceng sedikitpun. Kita nggak pernah, tadi tuh Pak Semuel udah bilang, di dalam digital nggak boleh ngomongin tentang bullying, kita nggak boleh plagiat, kita nggak boleh ngomongin pornografi, dan seterusnya. Itu menjadi don'ts-nya Yang Ngetop dari detik pertama kali Yang Ngetop dilahirkan. Dan kita melakukan itu secara konsisten. Makanya brand-brand besar bilang, oh yaudah, saya mau deh jadi bagian dari men-support gerakan Yang Ngetop sampai 100 tahun ke depan. Amin. Wow, jadi itu tadi ya, tiap-tiap supaya komunitas itu bisa menjadi secara finansial. Tapi yang menarik tadi dari presentasi Mas Gili, bahwa penetrasi digital saat ini benar-benar lagi meningkat ya. Dan tadi seperti yang sudah di-mention oleh Pak Sem juga, bahwa banyak sekarang hoax, ujaran kebencian, pornografi itu ada di mana-mana. Kenapa sih Pak anak muda ini mesti cakep digital, dan kira-kira apa keuntungannya, potensi apa nih yang bisa didapat ketika anak muda generasi Indonesia ini bisa cakep digital, dan kerugiannya nih Pak, kalau misalnya generasi muda Indonesia tidak cakep digital? Ya, pertama, cakep digital itu untuk melindungi diri kita. Membentengi diri kita. Karena ruang digital ini sangat luas, yang itu antar peradaban, antar budaya, antar negara, itu tersambung semua jadi satu. Itu kita harus cakep. Kita tahu. Jadi, untuk itu juga kita perlu membangkitkan jati diri kita. Makanya cakep itu, supaya melindungi diri kita. Yang kedua, untuk menjadi bagian daripada pembangunan ekonomi digital yang begitu besar. Indonesia punya potensi yang begitu besar di ekonomi digital. Kalau kita bicara, kalau berdasarkan studi yang dilakukan oleh Google, Tamasek, dan lain-lainnya itu, dari ada yang membilang 125 miliar USD, di tahun 2025, ada yang bilang sekarang sudah ada, sampai di tahun 2030 itu, 4.000 triliun. Ini kan peluangnya besar sekali. Kalau kita tidak menyiapkan diri kita, akhirnya kita hanya jadi penonton. Makanya kita harus menyiapkan diri kita, dan dimulai dari kita. Dan ini harus dimulai dari sekarang, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau enggak, nanti orang lain. Tadi kan sudah tersambungkan kita. Di ruang digital ini tersambungkan. Kalau kita tidak menyiapkan kecakapan kita, ya orang lain yang akan mendapatkan benefit-nya. Untuk itu perlu masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mulai membangun skill-nya. Dan itu banyak juga pelatihan-pelatihan. Nah, dengan membangun skill tadi, akhirnya anak-anak muda ini bisa melihat, mencari solusi-solusi yang ada di sekilingnya. Diharapkan itu. Jadi kalau mereka sudah punya kapasitasnya, dia melihat problematik yang ada di sekilingnya, dia membuat solusinya, solusi-solusi yang akan menjadi startup-start yang akan berkembang, dan akan bermanfaat bagi masyarakat, dan juga bermanfaat bagi yang founder-foundernya, karena akan meningkatkan pendapatan mereka juga. Itu kira-kira. Oke, kira-kira untuk menjadi generasi digital, literasi digital yang cakep, upaya apa saja sih yang sudah dilakukan oleh POMINFO, Pak, sampai saat jauh ini? Ada beberapa. Mungkin ada satu slide saya yang boleh ditampilkan, ada itu program-program POMINFO. Jadi kita ada program literasi digital. Literasi digital ini akan menyasar semua orang. Karena dalam proses transformasi digital, nobody left behind. Jadi ini bisa ke ibu-ibu, bapak-bapak, opa-opa, anak-anak muda, kita semua ingin memelekan mereka. Apa sih itu yang namanya literasi digital? Agar mereka bisa tadi beraktifitas di ruang digital secara produktif dan aman. Nah ini ada literasi digitalnya, itu masih, targetnya di akhir tahun 2024, ada 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi digital. Lupa kenapa hanya 50 juta, kan jumlah penduduk Indonesia 270 juta. Nah kita harapkan, nanti yang sudah terliterasi itu menjadi agen perubahan, akan meliterasi orang-orang sekitarnya. Nah sama juga saya, juga ini yang namanya Young On Top ini, juga bisa menjadi agen perubahan bagi orang-orang di sekitarnya. Ini adalah satu movement. Jadi saya mengajak juga Young On Top ini supaya juga berpartisipasi dalam perubahan ini. Nah selain daripada literasi digital, ini adalah gerakan, sekarang ini sudah ada 115 organisasi yang terlibat, karena yang namanya literasi digital tidak bisa dilakukan oleh satu institusi saja, satu saja kurang, apalagi dua, dan kita perubahannya, kalau bisa ini semua masyarakat bergerak. Nah selain daripada literasi digital, kita ada pelatihan intermediate. Ini kita satu tahun ini, kita memberikan beasiswa kepada 100 ribu masyarakat yang ingin meningkatkan kapasitas digitalnya. Apa saja yang diajarkan di situ, dari coding, dari cloud computing, dari data analitik, dari AI, dan banyak lagi yang lainnya. IoT juga ada. Nah ini kita ajarkan, dan ini bersertifikat pelatihannya itu 1-3 bulan, tergantung dari materi yang ingin diambil. Yang terakhir adalah advanced digital skill ini, Siklas. Jadi kita mengirim, anak-anak kita yang punya talent besar di bidang digital, kita kirim ke luar tegi, untuk mengilip S2 atau S3. baik kita tadi, transport teknologinya, transport knowledge-nya juga bisa terjadi, dan diharapkan dengan kita memiliki digital-digital talent yang mumpuni, ini bisa mempercepat proses transportasi digital di Indonesia. Nah selain daripada itu, kita ada juga membina yang namanya startup-startup ya, kita punya gerakan seribu startup, di sini itu ada seperti pelatihan lah, membukakan wawasan, apa sih startup itu, bagaimana sih membangunnya, apa saja sih yang diperlukan. Kan kalau kita lihat ya, jamannya saya dulu, saya kan bukan PNS ya, saya jadi jurjen, tapi saya bukan pegawai negeri sipil, saya dari swasta. Nah itu dulu jaman saya itu, kalau untuk membangun perusahaan itu harus punya modal, wajib tuh punya modal. Jadi kalau orang tuanya nggak mampu, ya susah itu. Harus kerja dari bawah. Saya waktu itu, puji Tuhan, ada pesemikir rezeki, bangun perusahaan, bersama teman-teman, kumpulin duit. Kalau sekarang nggak perlu, yang perlu dikumpulkan adalah ide, dan mengaktualisasikan idenya. Karena yang nanti, para investor itu sudah menunggu kita. Begitu ide kita berlilihan, dan bisa membuat solusi, semua investor akan berlomba-lomba untuk mendanain kita. Makanya beda konsepnya. Nah dulu kita harus bermodel. Makanya kan sekarang, yang namanya startup-startup itu tidak ada lagi yang namanya utang. Maksudnya mereka memengembangkan perusahaannya lewat seri menjual sahamnya. Yang itu mengundang investor. Nah itu adalah program sibu startup. Nanti juga ada yang namanya startup studio. Kalau sudah masuk sampai dia mempunyai produk, produknya ini sudah jadi itu, nah ini kita masukkan, setelah keluar dari incubator, kita lakukan mentoring untuk market test, dan juga kita akan ada pendanaan-pendanaan atau kebutuhan-kebutuhan pengembangan produknya. Kita ada bantuan dari pemerintah. Nah yang terakhirnya ada sekolah namanya sekolah beta. Beta ini sekolah saya. Beta ini bisa diartikan beta itu ada uji coba, tapi juga beta ini adalah saya. Jadi supaya apa namanya banyak sekolah-sekolah yang bisa menampung digital-digital talented yang bisa kita bina. Nah inilah ada program-program pemerintah. Nah selain daripada itu kita juga kerjasama dengan semua ekosistem, industrinya. Jadi kalau kita melatih, tapi kalau yang optakernya itu tidak siap juga, kemana anak-anak kita ini akan bekerja? Jadi kita akan salurkan juga. Itu program-program yang ada di Kong Info. Terima kasih. Wow, saya sering kebobak kelas cakek digital dan berkreasi itu. Nah kembali lagi nih ada pertanyaan untuk Mas Bili dari Wafenardo. Adakah tips and trick untuk membangun komunitas dan apakah komunitas harus dengan topik yang sedang trending? Karena saya melihat ada komunitas yang terus berkembang karena topik yang panas. Mungkin boleh jawab Mas Bilih? Oke, saya selalu bilang bahwa kalau bikin komunitas itu jangan melihat dari hype, jangan melihat dari trending ya. Tapi balik lagi nanya ke diri kita sendiri, kita tuh punya kepedulian untuk menyelesaikan masalah apa? Karena inilah yang akhirannya nanti menjadi fuel, menjadi gas, menjadi bensin buat kita gitu ya. Untuk kalau nanti suatu hari komunitas kita, menjalankan komunitas itu kan nggak gampang ya. Ketika nanti lagi turun, lagi sulit, kalau memang itu adalah sebuah kepedulian yang bukan dibuat-buat, bukan ngikut-ngikutan trend, bukan lagi hype, itu yang akan ngebuat kita jalan terus. Itu yang akan ngebuat kita nggak give up. Tapi kalau kita ngebuatnya ikutin trend, kemudian nanti trendnya udah nggak trend lagi, dan gimana? Ujung-ujungnya kita akan give up. Jadi sebaiknya jangan. Sebaiknya tanya ke diri sendiri, apa yang menjadi kepedulian kita terhadap lingkungan. Karena waktu kita sudah hampir habis, mungkin boleh dikasih top words-nya, kemudian nanti diikuti oleh Pak Sam? Kalau top words, mungkin nggak ada ya, tapi saya pengen mengiakan ajakan dari Pak Sam, bahwa yang on top sebenarnya lewat salah satu anak perusahaannya, yaitu Hipwi, kita sudah bekerja sama untuk siber kreasi, dan ke depannya berharap untuk kolaborasi lebih dalam lagi dengan yang on top maupun dengan social connect-nya, Pak. Semoga kita bisa sama-sama ngajarin seluruh anak muda Indonesia lewat komunitas bagaimana cakep digital. Karena saya percaya dengan kita cakep digital, ke depannya itu tadi yang Pak Semol udah bilang semua itu, bahwa ke depannya kita bisa membangun Indonesia lewat digital, dan lewat komunitas. Itu aja. Thank you so much. Thank you, Mas Billy. Berikutnya Pak Sam untuk top words-nya. Pertama, terima kasih yang on top juga sudah berkarya dan juga membantu banyak anak muda dan diharapkan para komunitas yang top ini juga bisa menjadi agen-agen perubahan dalam transformasi digital. akhir kata saya, sebenarnya kita perubahan itu adalah satu hal yang memang yang pasti. Untuk itu, perubahan itu harus dimulai dari kita. Maksudnya kita berubah, dimulai dari diri kita. Mantap. Perubahan dimulai dari diri kita karena kita anak muda yang berani maju. Terima kasih sekali lagi Mas Billy Boon dan juga Pak Samuel Abdi Jani Pangrepan. Sehat selalu, sukses selalu, dan sampai ketemu di kesempatan berikutnya.